Hai baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya sahabat berjumpa lagi di DSA channel kembali di video kali ini yaitu ada speaker aktif dengan merek gmc yang sudah dioprak aprik nimer gmc ya gmc ini 886 886 eh ya kerusakannya adalah mati total support bluetooth ini sudah support bluetooth nah ini ini mati total nah kata sang pemilik yaitu disambar petir katanya dan setelah saya cek ternyata ini sudah dibongkar dan saya mengamati komponen cek komponen disini saya menemukan kerusakan yaitu ada di rr8 R2 R32 R18 ya serta ada IC5 ya IC PWM dan juga mosfet dan sekring ya dan serta dioda nah jadi saya menemukan kerusakannya itu disini dioda ini short 2 yang bagian plus ya yang bagian plus ini 2 ini short saya sudah saya ganti lalu disini main ya ini yang untuk tegangan main jadi nanda plus ini main sedangkan ini adalah tegangan AC nah AC ini ada sekring ini sekringnya putus ya sekringnya putus terus fatnya juga rusak mati fatnya mati terus disini ada air air yang untuk ground ya atau bagian source ya di bagian source untuk kaki fat ini juga sudah kebakar dan disini juga ada R1 kilo 102 ini juga sudah kebakar ya dan juga saya temukan untuk IC PWM kemungkinan juga sudah rusak nah ini sudah saya lepas semua saya cek tegangannya ini masih normal sekarang sudah normal cek tegangannya jadi untuk tegangan yang utama itu adalah di elko 400 volt ya untuk di elko 400 volt itu tegangannya normal ya jadi elko 400 volt ini harus ada sekitar 300 volt disini harus ada 300 volt dan disini tadi kan saya cek ini untuk colokan AC ya ini colokan AC ini colokan AC ini saklar ya ini saklar jadi waktu saya cek di sini tuh ada putus Nah setelah putus saya ganti sekringnya dengan R1 Oh sudah nyambung Nah ternyata disini saya cek dengan probe analog yaitu konslet dan saat konslet saya cek bagian dioda ternyata dioda ada yang shot itu tadi dua biji setelah saya ganti dioda dua biji lalu saya lepas IC PWM dan saya lepas resistor ini saya cek tegangan 300 volt sudah muncul dan VCC nya VCC 18 volt di R3 dan R4 ini R3 R4 ini menggunakan ukuran yaitu 754 yaitu 750 kilo dua biji disini saya cek disini saya cek itu udah ada tegangan sekitar 18 volt ya disini 18 volt jadi kalau ini saat saya cek itu sekitar muncul sekitar 50-an puncul ya Oh 50 lebih 50 volt lebih disini kalau belum terpasang sekitar 50 lebih nah ini akan saya pasang dengan gacun saja ya akan saya pasang dengan gajun saja karena kalau mengganti IC PWM sebenarnya saya ada ya IC PWM yang 6613 saya ada ini ini saya kayaknya mirip dengan 6613 namun saya khawatir di bagian mosfet nanti kalau misalkan tidak berhasil dan saya hanya membuang PWM dan membuang mosfet saya percuma Hai nah karena ini adalah speaker speaker aktif ya speaker aktif merek gmc jadi kalau dipakai gacun yang model nah ini mumpung stok saya masih ada ya jadi stok saya masih ada dua ini kalau misalkan nah stok saya masih ada dua ini saya mau pakai gacun merek visero saja yang untuk TV-light atau LCD 40W ya untuk 928 in jadi ini gacun 5 kabel saya mau pasang gacun 5 kabel untuk speaker aktif ini karena ini adalah tegangannya yaitu 15 volt ya 15 volt CT jadi saya memakai gacun ini saja saya rasa ini mampu Hai dan karena ini adalah speaker aktif jadi lebih baik saya menggunakan gacun karena gacun harganya lebih murah Aduh mati lampu paduh ini bagaimana cara melanjutkan kalau mati lampu Hai coba saya buka pintunya dulu ini gelap jadinya nah ini mati lampu jadi ya terpaksa mungkin video saya cedaya mungkin video saya cedaya Nah untuk pemasangannya biasanya saya menggunakan eh apa ya Nah ini untuk pemasangannya biasanya saya itu adalah Hai kabel warna kuning di kaki drain atau kolektor ya nanti nanti saya jelaskan ya oke saya pasang terlebih dahulu untuk gacunnya dan nanti hasilnya seperti apa Mari kita simak bareng-bareng Oke saya pasang dulu ya Oh iya untuk cek tegangannya ini ini konsert atau tidak nah seperti ini ya saya menggunakan avu avu analog ya avu analog sekalanya kali satu dengan skala kali satu nah probe hitam dan probe merah eceknya di bagian ini ya di bagian ini tadi di bagian AC ya jadi di bagian AC itu kalau konslet itu itu biasanya bergerak tidak ada tidak kembali ya jadi ini nah disini ya ini adalah bagian AC susah kalau tangan satu ternyata Hai Nah itu cuma bergerak terus kembali lagi seperti itu ya terus coba kita balik probenya hai 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 ya kita balik probe kabel probe Hai nah bergerak terus kembali seperti itu Nah jadi kalau ada hambatan bergeraknya itu ke sini terus berhenti berarti kemungkinan ada dioda yang rusak ya aku mungkin ada di usia yang rusak jadi solusi yang pertama itu adalah cabut diodanya terlebih dahulu lalu di cek kembali masih bergerak sudah ke sini atau tidak atau sudah kembali nah kalau misalkan sudah seperti ini berarti tidak tidak ada konslet ya di bagian disini tidak ada konslet kalau sudah diganti diodanya maka akan seperti ini nah kalau seperti ini berarti sudah kelihatan normal ini tadi ya seperti ini berarti sudah kelihatan normal jadi berjalan lalu kembali ke posisi nol nah itu kelihatan normal nah terus untuk lanjut ke pengecekan yaitu pengecekan ketegangan yang elko 400 volt ini elko 400 volt jadi elko 400 volt itu disini menggunakan elko ukuran 22 Hai nah disini sudah saya pasangkan untuk cek tegangan ya saya saya sudah cek nah maksud saya sudah pasang nah full di sekala 250 volt DC coba di cek terlebih dahulu untuk tegangan elko 400 volt ya saya colokan ya ini Hai ntar nah langsung saya cabut saja saya cek tegangan tegangan yang ada tuh tegangannya sudah muncul 300 volt lebih dan untuk VCC 18 voltnya di sini muncul nah 81 sekitar nah ini saya enggak tahu 81 sekiranya nah ini karena VCC nya itu belum ada beban jadi masih lonceng 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 ya untuk 18 voltnya Oke coba saya pasang gacun ya saya pasangkan gacunnya terlebih dahulu di gacunnya mosfet yang tadi bawaannya ini ini mosfet yang tadi dan ini dioda-doda yang rusak ya dioda yang rusak serta IC PWM nya tadi juga ada di sini nah ini PWM ya tuh itu ada PWM IC PWM nya 6 pin dan ada dioda dan ada juga mosfetnya ini gacun sudah saya pasang seperti ini saya pasangnya kabel satu kabel nomor satu ya warna kuning kabel warna kuning saya pasang di posisi kolektor mosfet ya atau drain kaki drain ya kaki drain mosfet Nah itu di tengah ya sudah saya pasang di tengah posisinya di kolektor mosfet ya Nah itu nomor satu terus nomor dua itu warna hitam warna hitam itu saya taruh di main elko 400 volt Hai di posisi main elko 400 volt terus nomor tiga yaitu adalah warna merah warna merah adalah di VCC 18 volt itu VCC nya ya Nah disitu VCC nya jadi VCC itu yang didapat dari R7 R3 dan R4 754 754 itu 750 kilo yang dihasilkan dari tegangan main apa plus itu 18 volt disini ini 18 volt terus kabel nomor empat itu adalah warna putih saya taruh di bagian kaki optocoupler nomor nomor berapa itu yang intinya inilah intinya ini saja ya karena yang sebelah sini itu adalah yang ground dan yang sebelah sini adalah merah yang untuk optocoupler ya jadi warna putih saya pasang disitu sedangkan kabel terakhir warna hijau di plus elko 400 volt ini tegangan plus baik Oke saya coba ini tadi belum saya coba lu ya enggak tahu kalau jadinya ke mobil bismillahirrahmanirrahim eh bunyi bunyi masih sudah ada iwis magic apa itu tadi Oh sudah ada sudah bunyi coba saya saya coba dulu dengan audio ya Ini saya ambilkan HP dari Bentar. 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 Bluetooth mode nah ini segarkan semua perangkat belum muncul ya kok belum muncul ya ini sudah masuk ini audionya sebetulnya nah GMC886E sandingkan ya sudah tersanding sekarang coba buka di YouTube audio offline saja musik musiknya mana musiknya ini enggak ada musik ternyata kok enggak ada oh iya enggak ada audionya ini ya enggak ada speaker kecilnya coba saya carikan dulu saya biasanya ada saya coba pakai itu selamat menikmati nah itu sudah bunyi ya wait ceknya ternyatanya nah itu sudah bunyi ya oke terima kasih bagi yang sudah nyimak jangan lupa klik tombol subscribe nya semoga video ini bermanfaat salam dari DSE Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh